Kabur seorang pria di Surabaya yang dekat menganyai istrinya hingga meregang nyawa akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku mengaku cemburu karena konten video yang diunggah korban di media sosial banyak dikomentari oleh pria lain dan berlanjut dengan saling kirim pesan mesra. Tersangka IA digiring tim Jatan Transpore Stabes Surabaya dari kampung halamannya di daerah Bagor, Nganjuk setelah sempat melarikan diri. Tersangka diamankan beserta barang bukti linggis yang digunakan untuk menganyai korban istri keduanya yang telah ia nikahi secara siri selama 15 tahun. Saat diamankan, tersangka terus menangis. Ia mengaku gelap mata lantaran terbakar cemburu karena konten video yang diunggah korban di media sosial banyak dikomentari oleh pria lain. Kekesalan tersangka memuncak setelah menemukan bukti percakapan mesra antara istrinya dan sejumlah lelaki lain di media sosial. Motif daripada perbuatan ini karena kecemburuan sesuai keterangan yang diberikan. Kini tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya pada Jumat siang, warga Perumwisma Tirta Agung, Surabaya digegarkan dengan penemuan jasad seorang wanita di ruang tengah rumahnya dengan luka parah di bagian kepala. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, INews, Plopurka. Jawa Timur, Nur Syafi'i, INews, Plopurka.